Hoi, suara-suara menjelang malam kayak gini, kayaknya ditemenin sama yang seger-seger seperti soto betawi campur dan soto oseng dengan irisan cabai tomat seperti ini nih. Aduh, langsung lapar gak sih? Kita mau ajak kalian mencobain aneka kuliner endul dari restoran Bangkubil yang ada di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ayo, siapa sih yang langsung menelek kalau ngeliat soto betawi campur kuah santan susu oranye kayak gini? Dalam semangkuk soto ini terdapat aneka potongan daging campur mulai dari daging sapi, babat, paru, dan satu lagi yang bikin endul kuah sotonya itu campuran dari santan dan susu. Kebayangkan gurihnya seperti apa? Siapa nih yang langsung otw cari soto deket rumah? Tahan dulu ya. Selain versi yang langsung disabor kuah, disini juga ada soto oseng yang gak kalah membunca. Lihat tuh, potongan daging yang di oseng pakai minyak samin, dan tambahan irisan tomat juga cabai rawit. Aromanya sedap-sedap menggelitik lambung, guys. Hei! Oh-oh! Kita lihat di satu betawi Bangkubil di daerah Kedupil, Tessanti sama Anwar. Ini katanya tempatnya itu saking excitednya, bikin lapar mau datang. Di Renova! Widih, keren banget, excited berarti ya. Itu baru dua hari selesai ya. Coba yang mana dulu, Tess? Yang disini boleh ya. Nih, cobain sotonya, sotonya, sotonya. Soto betawinya, disini udah ada campur nih. Ada apa ya, Gis? Ada paru, ada daging. Tuh, lengkap semuanya. Uuh, besti, kuahnya kental banget tuh. Kuahnya kental ya. Coba, coba, coba. Kita cobain kuahnya dulu, guys. Nih, hayuk, aku isi. Ui, 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 kuahnya langsung memanjakan lidah aku, guys. Rasanya benar-benar gurih-gurih segar. Gurihnya tuh santai gitu ya. Jadi, sop gitu masuk ke mulutnya ya. Ini ada satu rempah. Tapi rempahnya itu kayak strong banget nih di lidah. Ada yang berasa nggak? Cengkeh apa biji pala sih ini? Biji pala kayak gitu. Biji pala ya? Biasanya. Nah, sebenarnya ini paling enak kalau udah diracik sebetulnya. Jadi kita racik dulu baru kita bisa menilai ya, guys. Betul. Sambalnya kita selebor. Iya, asap ilang lazim. Tuh, ya. Jangan diajak lagi lagi. Iya, iya, iya. Kapok deh gue juga. Kecap. Kecap. Nah, dilamak-lamak. Kucurin kecapnya, tawar. Kita campur kuahnya, ya. Aduh-duh-duh. Abis diracik sambal, berasa pedes. Hase makin menyegarkan. War, cobain war. Ayo. Cobain war. Ini cobain yang ini aja war. Takut ah. Cobain war. Teriyut. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. Demi Allah. Itu kayak bukan makan guas soto, kayak makan guas cabai. Ini ada sate nih. Iya. Biar makin segar kita kuculin jeruknya ya. Kuculin aja, kuculin aja. Biar makin nantep ya. Hehehe. Hahaha. 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 Ini. Ih, aku udah hal azim, Tete. Eh, kalian tuh biar terbawa hot. Ini udah hot banget ya. Ih, tapi ini kalau aku lihat ya tuh. Bunya kayaknya halus ya. Halus banget tuh. Ayo cobain yuk. Ayo kita cobain. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Daging ayamnya yang lembut, melekat sempurna dengan bumbu kacangnya, guys. Ini juga mewah ya, rasa satenya kayak restoran-restoran berkelas loh. Bener. Jujur. Rasanya kelas banget. Demi apapun guys, bumbu satenya tuh bener-bener meresep banget. Dan kalau buat aku, ini favorit banget guys. Endul, suri endul, tekendul, tekendul. Munah. Ayo, kalau kalian dimakan sate pake bumbu kacang atau kecap nih guys. Jadi untung juga sebenarnya dia udah renovasi. Karena ini cocok untuk naik kelas. Wih, betul. Udah waktunya naik kelas, harus pede jualannya. Karena makanannya enak-enak. Terus ini sate-nya tuh full lagi ya. Biasanya kan kalau sate ayam tuh ada orang campur-campuran sama kulit. Lemak, lemak. Lemak. Ini full lagi. Terima kasih telah menonton! Selanjut! Selanjut! Ini menurut baru pertama aku coba. Serius, soto oseng. Dagingnya dioseng-oseng dulu tuh. Dagingnya dioseng-oseng sama jambing. Bawang putih. Bisa ya. Jadi antara kuah dan si dagingnya tuh dipisah. Si dagingnya dioseng dulu gitu ya. Iya, ada orang suka polosan. Ada juga suka dicampur. Oh gitu, kita coba polosan dulu. Silahkan. Ayo, duluan ya. Wow, tete terpukau sama bumbu oseng-osengnya. Walaupun sederhana, tapi nikmat pisan. Hmm, baru oseng-oseng-oseng aja udah anak ya. Kenapa? Oh, pakai ini minyak sami ya. Minyak sami. Kita coba ini pakai kuahnya. Kalau kelihatannya kayak kuahnya tuh kayak masih sama ya. Kayak besi kuah, soto-soto tau ya. Kuahnya mirip yang tadi sih. Iya, mirip banget. Cuma bedanya dipisah aja si minyaknya. Ini enak banget loh. Tapi ini kayak oseng-oseng asal daging tau nggak? Iya. Kedep ya? Sudarin. Wuih, minyak samin yang menyelimuti daging osengnya rasanya bener-bener mewah banget guys. Nah, makin seger lagi karena dia ada irisan tomat merah dan cabai rawit hijau yang pedes abis. Nah teh, kalau oseng-oseng, katanya tambahin rawit tuh. Oh, mantep. Boleh, boleh, boleh. Mas, coba. Tawarin cabai lagi. Ambilin, Pak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba taruh di atas satu, ya. Kayak pakai bawang goreng, ya? Kalau kita kan pedes tuh keringetan. Mulut kita masih kifah-wah. Teteh tuh kayak nggak ada apa-apa. Iya, kayak diem aja gitu. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Pedes tapi masih bisa dinikmati karena ini tuh rawitnya rawit hijau. Ayo, kan dimasih, Iwan. Sekarang kita kasih rating untuk Bang Kubil, ya. Ini ada di daerah Greenfield. Satu sampai sepuluh, kita akan memberikan nilai. Sembilan! Keren banget sih, sumpah, ya. Ini enak-enak banget. Jadi kalau mau coba makan risotto betawi, boleh langsung datang di sini. Betul. Betul. Dan ini bikin lapar. Approve! Teteh, makan lagi teh, bumbu cabainya nih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!